Hai Tara kastangan lapis coklat siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like subscribe comment and share hasilnya bagus banget ya bisa dicoba resepnya hai 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 semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat kue kering kastangan lapis coklat untuk bahan-bahannya mudah banget yaitu ada 5-6 sendok makan gula halus 100 gram keju parut 300 gram tepung terigu yang sudah saya ayak 2 sendok makan susu bubuk 1 butir kuning telur dan juga ada 200 gram margarin untuk bahan pelapisnya yaitu ada coklat batang dan keju nanti saya parut untuk taburan diatasnya ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama kita siapkan wadah gula halus gula halus susu bubuk keju parut dan juga kuning telur kita mixer sampai tercampur rata dengan kecepatan rendah saja kalau sudah tercampur kita matikan mixernya kemudian kita masukkan tepung terigunya kita mixer asal tercampur saja dengan kecepatan rendah kalau sudah tercampur kita matikan kemudian ini kita uleni menjadi kalis dengan tangan tangannya harus bersih sampai kalis ya adonannya sampai kalis seperti ini kemudian kita siapkan plastik akan saya gilas ya kita ambil sebagian adonan kita gilas kira-kira 1 cm atau setengah cm kira-kira segini kemudian kita siapkan pisau saya bentuk persegi panjang kalau mau bentuk yang lain juga bisa selamat menikmati nah kemudian pinggirannya yang tidak sama rata kita sisikan saja nah ini sudah sama rata kita ambil kita taruh di loyang lakukan sampai semua adonannya habis ya nah kalau sudah terbentuk semua kemudian akan saya oles dengan kuning telur kalau sudah atasnya kita kasih keju paru kita kasih yang sebelahnya ya karena sebelahnya nanti akan saya celupkan di coklat 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 lelah kalau sudah ini siap untuk kita oven kita oven dengan suhu 160 derajat selama kurang lebih 25 menitan disesuaikan dengan ovennya masing-masing ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya nah kalau sudah matang bisa kita keluarkan dari oven kita diamkan sampai dingin terlebih dahulu nah kalau semuanya sudah di sini sudah saya siapkan coklat yang sebelumnya saya lelehkan terlebih dahulu dengan cara ditim kita celupkan kuenya seperti ini ya kemudian kita taruh kita celupkan semuanya sampai habis ya nah kalau sudah tercelup semua kita diamkan sampai coklatnya mengaras baru siap untuk kita sajikan tarah kastangan lapis coklat siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share hasilnya bagus banget ya bisa dicoba resepnya selamat menikmati selamat menikmati